Halo sobat, jumpa lagi dengan saya di channel Mika Andri Kali ini saya akan membahas tentang jurusan yang paling dicari oleh perusahaan teknologi Nah, teknologi saat ini memang sangat pesat perkembangannya Banyak perusahaan-perusahaan baru dengan kelas teknologi yang ingin mengembangkan sayapnya Dengan cara memperbesar platform yang mereka buat Kemudian banyak perusahaan-perusahaan yang mungkin bukan backgroundnya teknologi Saat ini sudah mulai menerapkan sistem atau teknologi untuk mengembangkan sayap perusahaannya Entah itu dari sisi promosi, entah itu dari sisi teknologi, rekap data, dan lain-lain Nah, apa saja sih perusahaan teknologi dunia yang mungkin sudah terkenal Nah, contohnya saja banyak perusahaan teknologi seperti Alibaba, Huawei, Xiaomi, dan mungkin perusahaan teknologi kelas dunia lainnya Yang memang saat ini perkembangannya sangat pesat Jadi, kebutuhan akan karyawan atau pekerja di dunia teknologi atau perusahaan sekelas Alibaba itu sangat besar Bahkan di berbagai negara mereka memiliki cabang Nah, untuk Indonesia sendiri, perusahaan yang bekerja di bidang bisnis teknologi itu seperti Gojek, Bukalapak, Traveloka, dan perusahaan-perusahaan lainnya Yang berbasis teknologi Nah, itu pun juga membutuhkan banyak karyawan Nah, apa saja sih jurusan yang paling dicari oleh perusahaan-perusahaan teknologi seperti Gojek, Bukalapak, Traveloka, dan mungkin perusahaan-perusahaan lain Nah, memang perusahaan lain pun seperti Tambang, Perusahaan, Perbankan, sekarang juga menerapkan sistem teknologi yang bisa membantu mereka dalam mengembangkan dunia usahanya Nah, di situ peran atau jurusan-jurusan yang memang banyak dicari Nah, contohnya tentang IT ya Jadi, banyak perusahaan-perusahaan yang saat ini mencari seorang lulusan IT untuk bisa bekerja atau bergabung dengan perusahaan mereka Karena mereka membutuhkan sosok-sosok yang bisa menerapkan sistem digitalisasi, sistem teknologi di perusahaan-perusahaan tersebut Nah, di sini ada 5 jurusan yang memang saat ini lagi banyak dicari oleh perusahaan-perusahaan teknologi Nah, yang pertama, siapa sih yang tidak tahu tentang jurusan informatika teknologi? Nah, teknik informasi ini atau yang sering disebut IT itu memang saat ini banyak digandrungi oleh banyak lulusan-lulusan SMA yang ingin masuk ke universitas Karena memang dengan adanya IT, banyak perusahaan yang bisa berkembang dengan baik Jadi, di dalam IT atau informatika teknologi ini banyak sebenarnya Banyak orang-orang hebat yang bisa membangun aplikasi, jago koding, kemudian bisa membangun jaringan, membangun infrastruktur Yang bisa membangun perusahaan atau teknologi suatu perusahaan bisa berkembang Nah, dari sisi IT-nya memang di jurusan informatika teknologi ini sangat pesat Jadi, banyak jurusan-jurusan dari IT ini yang bisa membuat sebuah perusahaan berkembang dari sisi promosi Dari sisi teknologi, penyimpanan data, kemudian hal-hal lainnya yang bisa membantu atau mempermudah pekerjaan mereka Dan bisa mengurangi mobilisasi atau mungkin mengurangi orang untuk bisa tetap produktif Jadi, perusahaan bisa tetap produktif biarpun kondisi seperti saat ini pandemi harus bekerja di rumah Jadi, seorang IT dituntut untuk bisa membangun sistem yang memudahkan pekerja Dalam melakukan aktivitas pekerjaan untuk meningkatkan produksinya Baik itu pemasaran ataupun pemasukan dari suatu perusahaan Nah, untuk yang kedua, jurusan yang paling dicari oleh perusahaan teknologi adalah jurusan komunikasi Nah, untuk jurusan komunikasi ini memang apa sih hubungannya komunikasi dengan teknologi, dengan perkembangan teknologi untuk perusahaan Nah, buat kalian yang mungkin ingin masuk ke dunia komunikasi, ini sangat diperlukan juga oleh perusahaan-perusahaan dalam bidang teknologi Karena memang komunikasi, kalau tidak ada mereka, pemasaran, jadi produk yang akan kita jual Kita harus sampaikan dengan baik kepada pembeli atau customer Nah, dari situ peran seorang komunikasi bisa menghubungkan produk yang dia miliki untuk dijual Sehingga mereka bisa melakukan promosi, kemudian mereka bisa membuat iklan atau mengiklankan produk-produk mereka Sehingga banyak pembeli yang bisa tertarik dan berminat untuk membeli produk-produk dari perusahaan tersebut Jadi, buat kalian yang masuk ke jurusan komunikasi, kalian sangat tepat Karena memang saat ini banyak dibutuhkan untuk membantu marketing atau membantu pemasaran komunikasi antara pembeli dengan perusahaan Kemudian banyak sekali seorang jurusan komunikasi dibutuhkan Sehingga buat kalian yang mungkin saat ini sedang berada di jurusan komunikasi tetap semangat Dan kalian akan dicari di perusahaan-perusahaan teknologi Bahkan perusahaan yang di luar teknologi pun juga akan membutuhkan kalian Nah, kemudian yang ketiga adalah jurusan desain grafis Nah, dunia saat ini promosi dan mungkin banyak produk-produk yang memerlukan suatu desain atau logo untuk bisa menarik perhatian pembeli Jadi, dari desain produk, desain-desain promosi, desain iklan Nah, di situ dibutuhkan peran seorang desain grafis yang bisa membuat suatu desain yang menarik, yang enak dipandang Sehingga produk yang mereka jual atau mungkin pemasaran aplikasi mereka itu bisa membuat banyak pembeli atau menarik banyak pembeli Nah, di situ peran seorang desain grafis itu sangat diperlukan Jadi, buat perusahaan-perusahaan teknologi seperti Bukalapak, Gojek itu mereka juga memiliki orang-orang ahli desain grafis yang bisa membangun atau membuat konten-konten yang menarik Untuk bisa dipromosikan atau dipasarkan Entah itu banner, entah itu brosur, dan lain-lain, tapi via online Jadi, peran desain grafis ini juga sangat penting untuk dunia teknologi Dan bahkan sama dunia di luar teknologi pun juga membutuhkan seorang desain grafis untuk bisa membangun sebuah desain produknya dengan baik Nah, kemudian jurusan yang keempat adalah jurusan media atau multimedia Nah, dunia di tahun 2000, mulai tahun 2000, perkembangan multimedia itu sangat pesat Bahkan banyak konten-konten kreator yang mungkin autodidak mereka bisa membuat sebuah film atau membuat sebuah konten video yang bisa dipromosikan Atau bahkan mungkin konten-konten kreator seperti Youtube pun mereka bisa mendapatkan iklan atau endorse dari berbagai produk-produk yang mereka jual Jadi, banyak endorse-endorse dari produk makanan, produk teknologi, produk-produk lain, jasa-jasa, dan lain-lain Itu memilih para Youtuber atau konten kreator untuk mempromosikan produk-produk mereka Begitu juga di dunia teknologi Jadi, untuk jurusan multimedia tidak hanya dibutuhkan orang yang jago editing Dalam jurusan multimedia itu sebenarnya banyak ya Lingkupannya besar Jadi, tidak hanya sekedar edit-edit video saja Tapi, harus memiliki konsep untuk bisa membuat video dengan baik Alur prosesnya seperti apa Dari A sampai dengan Z Supaya penonton atau yang melihat itu bisa tertarik Sehingga produk mereka atau barang-barang yang mereka jual itu Bisa menarik perhatian mereka untuk Oh, saya tertarik, saya mau beli itu Nah, itu adalah peran seorang multimedia yang bisa kalian gali lagi Dan dibutuhkan juga oleh perusahaan teknologi untuk bisa membuat promosi-promosi video, film yang bisa menarik banyak pembeli Nah, yang terakhir, yang kelima adalah jurusan marketing dan bisnis Nah, marketing dan bisnis ini memang sangat diperlukan Karena memang selain tadi jurusan komunikasi, marketing dan bisnis itu juga perlu Karena memang perusahaan membutuhkan seorang marketing-marketing yang baik Pembisnis-pembisnis yang baik Yang bisa mempromosikan dengan baik produk-produk mereka Bisa mempromosikan platform yang mereka jual Entah itu jasa seperti Traveloka, Bukalapak, Gojek Sehingga apa yang mereka buat di perusahaan itu bisa dikenal oleh banyak masyarakat Dan peran marketing bisnis ini juga sangat penting Karena mereka bisa membangun image perusahaan bisa lebih baik di periklanan atau di publik Nah, disitulah beberapa peran atau jurusan-jurusan yang sering dicari oleh perusahaan teknologi sampai saat ini Nah, buat teman-teman Jadi jangan lupa tetap semangat untuk bisa menggali ilmu kalian dari bidang IT sampai dengan marketing Nah, silakan kalian cari passion kalian atau kesukaan kalian di bagian apa Sehingga kalian menjalani kuliah nanti dengan baik Nah, mungkin itu sharing dari saya terkait jurusan yang paling dicari oleh perusahaan teknologi Semoga bermanfaat Tunggu video-video saya berikutnya Jangan lupa di like, subscribe, dan bunyikan loncengnya Bye-bye